This video is brought to you by Cake English. Learn English fast, completely free. Today we're going to make the natural language part 2. This is my final, and I just need only 5 points just to secure the one. Di video kali ini, tips yang aku akan bagikan berdasarkan bagaimana caranya aku belajar bahasa Inggris atau bahasa lainnya tanpa les, alias otodidak. Struktur video ini aku bagi 5. Yang pertama itu adalah the obvious, yang kedua itu the juggle, yang ketiga the immersion, yang keempat the accent, dan yang kelima the integration. The obvious, yang paling jelas harus teman-teman lakukan adalah untuk latihan, menambah jam terbang. Coba cari kesempatan untuk bicara bahasa Inggris sebanyak-banyaknya. Kalau aku dulu melakukan ini dengan bermain game online dan mencari teman-teman dari negara-negara lainnya yang berbahasa Inggris. Dari situ mereka mendengarkan apa yang aku katakan dan mereka mengoreksi aku. Walaupun terkadang memalukan, tapi justru malah koreksi-koreksi yang memalukan lah yang paling aku ingat, bahkan sampai sekarang. Kemudian di masa 7-8 tahun aku belajar bahasa Inggris ini juga, bahasa Inggrisku sempat kayak naik turun gitu performancenya. Dan waktu SMA, aku mencoba untuk memperbaiki ini dengan mengikuti banyak sekali lomba yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Terutama di mana aku harus berbicara dengan bahasa Inggris, yaitu lomba-lomba seperti lomba debat, lomba pidato, model United Nations, dan semacamnya. Teman-teman juga bisa melatih ini sendiri yang nanti akan aku jelaskan lebih lanjut di bagian integration. Yang kedua adalah the juggle. Ini ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan saat latihan. Jadi, selama latihan, aku biasanya gonta-ganti dari yang awalnya belajar grammar, kemudian belajar vocab, kemudian grammar lagi, vocab lagi. Yang aku rasakan ini lebih efektif untukku daripada ketika aku mencoba untuk belajar grammar sampai habis baru disusul sama vocab. Dengan melakukan juggle ini antara grammar, vocab, grammar, vocab, aku menemukan bahwa ketika aku belajar grammar, nanti kan bakal banyak contoh-contohnya. Karena aku udah melakukan juggle dengan vocab grammar, vocab grammar, nanti ketika aku melihat contoh-contoh tersebut, aku jadi lebih paham dengan maknanya, yang berarti bahwa aku juga lebih paham dengan grammarnya secara umum. Intinya, grammar akan lebih masuk akal ketika kita sudah punya bank kosa kata yang memadai. Kemudian, biasanya aku gampang banget bosen kalau misalnya aku belajar grammar dari awal sampai habis, terus vocab dari awal sampai habis. Aku lebih suka ganti-ganti supaya aku lebih termotivasi dan lebih tertantang dengan hal-hal baru yang aku temukan. Tip yang ketiga, yaitu the immersion. Immerse yourself in the language. Intinya adalah kita harus coba tenggelamkan diri kita dalam bahasa tersebut. Selain dari belajar yang textbooknya, grammar, atau vocabnya, kita coba bener-bener rasakan apa yang terjadi kalau misalnya kita adalah native speaker dari bahasa tersebut. Coba denger lagu, main game, baca buku, nonton TV, nonton film, nonton youtuber-youtuber yang channelnya berbahasa Inggris. Terus, kamu juga bisa pertimbangkan untuk gonta-ganti bahasa di HP atau aplikasi ke bahasa Inggris. Cari tahu budaya-budaya dari negara yang berbahasa Inggris, lihat mereka yang lagi trendingnya itu apa sih, film yang lagi suka ditontonnya apa, topik yang lagi dibahas apa, konsumsi mimenya. Coba terjun dalam budayanya dan coba lakukan apa yang menurutmu sesuai dengan karakter dirimu. Kemudian lifehack bagi aku juga adalah dengan menonton konten yang ditujukan untuk anak-anak. Misalnya kita nonton video-video yang berbahasa Inggris, yang menyanyi baby shark, menyanyi potato, menyanyi video dan konten berbahasa Inggris yang didesain untuk anak-anak itu cenderung lebih mudah dipahami dan lebih beginner friendly. Tip berikutnya adalah the accent. Now, this tip I want to try to deliver in English just to demonstrate how important I think this is. When we're learning a new language, it's really tempting for us to try to sound like we're coming from a particular place. Let's say we watch American TV shows and we think that they sound cool, therefore we want to imitate how they sound. Or, we listen to British accents and find that they are much more pleasing to our ears. Now, the idea here is that it's completely fine if you want to try to sound like you're coming from a particular place. So, in other words, you can target a particular accent, but you don't have to force yourself. This means that in your practice routines, you can try to incorporate learning methods that allow you to practice so that your accent leans a certain way. This means that you can try to design your practice routine so that you're learning English from a particular source that trains you to speak in a particular accent. Let's say you want to sound more British than American. Then you can try to design your practice routine so that the content and or learning materials that you consume are mostly coming from speakers who speak with a British accent. But I don't think you should really try to force it when it starts to sound or feel unnatural to you. Because I think that with accents, there are so many tutorials on YouTube how to sound British or how to sound American, which I think are valid and also good videos. But the idea is not to try to force yourself to sound like them. Rather, what I enjoy doing is trying to sound more understandable and more natural. This means that at the same time, we're trying to sound or we're trying to pronounce so that it actually is according to how native speakers would actually pronounce them. But I don't try to forcefully sound like I'm American or I'm British or I'm Australian or anything like that. I think an Indonesian accent that speaks English naturally is much more pleasing than a British accent that is kind of like more fabricated. Because as you can tell from listening to me from the past minute, my accent is not perfect. It's definitely messy and all over the place. I sometimes speak like I have a British accent, sometimes I speak more American, sometimes more Australian, and sometimes also more Indonesian. But I've come to terms with this and kind of like planted in my mind that my goal is not to sound like a native speaker or to sound like I have a British accent. I'm just trying to sound words that feel the most natural to me. Sometimes the most natural way to me is to kind of pronounce it in a slight British tone. Sometimes the most natural way for me is to kind of sound them in an American accent. So I just kind of do what feels right to me. And so far my experience speaking with a lot of native speakers as well have told me that they don't pay attention to like the slight accent differences. And they don't really mind if you don't sound like a neighbor who's lived next to them for 20 years. And they would find it really cool that you are able to learn a language that's other than your native. I'm gonna try to demonstrate how it sounds like if I try to force an accent. The quick brown fox jumps over the lazy dog. See, there's a difference when I try to sound things naturally and also when I try to force myself to sound like I'm coming from a Harry Potter film. Understandable and natural, native. Now, thank you Cake English for sponsoring this video. Cake English is going to be the English learning app in which we're going to incorporate the previous tips and fit them in into the last tip which is the integration. Back to Bahasa Indonesia. Sekarang mari kita integrasikan tip tadi melalui aplikasi Cake English. Dan mungkin teman-teman bisa langsung lihat bahwa dari halaman pertama ini aja, teman-teman langsung tahu kenapa Cake English ini sangat berguna. Salah satu cara efektif untuk belajar bahasa baru adalah untuk mempelajarinya melalui sumber-sumber yang kita sukai. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini, ini adalah sumber-sumber yang sangat-sangat menarik. Teman-teman bisa menemukan sumber belajar bahasa Inggris dari acara TV, film, atau video-video YouTube favorit teman-teman. Teman-teman bisa mencari apapun. Misalnya aku mau belajar bahasa Inggris, British accent dari Harry Potter. Dan di sini teman-teman langsung lihat banyak sekali potongan-potongan dari Harry Potter. Bahkan di sini ada juga diajarin katanya rekomendasi untuk Zaid Azmi Ibrahim, berantem. Jadi kayaknya kita bakal direkomendasiin apa yang menurut Cake English sesuai dengan kita. Dan aku sekarang emang juga lagi mau berantem. Bahkan dari sini saja aku sudah kagum sekali karena apa yang kita bisa pelajari dari Cake English sudah dikurasi dan ditata secara rapi supaya kita belajarnya lebih tersusun dan terstruktur. Misalnya di sini untuk mengekspresikan, lupakan, banyak sekali cara untuk menyebutkannya. Dan teman-teman bisa memperkaya bagaimana caranya untuk menyampaikan satu ide dengan berbagai macam cara. Kemudian salah satu cara terbaik untuk belajar juga adalah dengan belajar kosa kata dan grammar yang akan benar-benar kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya teman-teman adalah seorang siswa atau mahasiswa. Dan teman-teman pengen cari kosa kata yang sesuai dengan sekolah atau perkuliahan. Maka di sini kita bisa langsung cari. Misalnya, sekolah. Dan di sini langsung disebutkan ungkapan Inggris terkait dengan belajar. Apa saja yang bisa kita pelajari. Wow, bahkan di sini sudah ada Ruby Granger juga. Jadi ini akan sangat mudah jika teman-teman pengen belajar bahasa Inggris yang teman-teman tahu kosa kata-kata bakal digunakan di kehidupan sehari-hari. Dan yang menonjol dari aplikasi ini juga aplikasi ini itu meng-encourage kita untuk melakukan active recall. Yaitu ketika kita berusaha untuk mengambil informasi dari otak kita supaya kita lebih ingat dengan apa yang kita pelajari. Misalnya dari sini kita bisa melihat bahwa banyak sekali underscore, bahkan ada interstellar juga. Misalnya, Anda harus realistis. You have to be... Kita berpikir dulu apa kira-kira yang bisa kita gali dari otak kita. Oh, you have to be realistic. Dan ini benar-benar melatih kita untuk menggali informasi dari kepala kita. Dan biasanya semakin sulit kita untuk mendapatkan informasi yang kita gali tersebut, maka apa yang kita gali tersebut lebih lengket. Jadi, teman-teman kalau misalnya lagi gabut, teman-teman bisa buka Cake English. Dan dengan sekadar scrolling seperti ini saja, teman-teman bisa melakukan active recall dan juga melakukan quiz mandiri. Dan di sini teman-teman dapat video player yang serasa seperti YouTube, tapi ini bukan YouTube. Ini adalah Cake English. Di mana teman-teman bisa langsung lihat apa yang dikatakan look, artinya apa. Dan di sini teman-teman bisa lihat bagaimana caranya menerjemahkan bahasa Inggris. Bukan kata per kata, tapi makna per makna. Nah, kalau teman-teman mau mengulang kata yang menurut teman-teman menarik atau lebih sulit untuk dipahami, teman-teman tinggal pencet tombol ini. Dan seperti yang teman-teman lihat, ini akan mengulangnya sampai kapanpun yang teman-teman mau. Dan di sini ada semacam tombol dictionary, di mana kalau teman-teman pencet, teman-teman bisa langsung melihat makna dari kata-kata yang asing. Misalnya informal di sini. Oh, informal itu artinya adalah Dan ini bisa teman-teman lakukan dengan ratusan bahkan ribuan kata-kata lainnya. Oh iya, selain melatih pengetahuan bahasa Inggris, teman-teman juga bisa melatih bagaimana cara menggunakannya. Di sini ada kolom speak, di mana teman-teman bisa mencoba untuk melatih speaking skills teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau latih speaking skills-nya, teman-teman tinggal pencet tombol mikrofon. Nah, kalau warna hijau itu berarti tandanya oke. Kalau misalnya, aku asal-asal nih bahasa Inggrisnya. Bisa lihat teman-teman, kalau misalnya aku asal-asal dia ngasih nilai C, berarti tandanya aku harus ulang lagi. Mari kita ulang lagi. Yes, of course. Teman-teman di dari sini bisa melihat akurasinya dalam menilai kata-kata yang kita sebutkan, therefore membantu kita dalam melatih kemampuan speaking. Hal berikutnya yang aku suka adalah review, di mana dari sini kita bisa mengulang-ulang kalimat yang kita pelajari sebelumnya. Caranya, kalau teman-teman mau belajar suatu kalimat, nanti teman-teman tinggal pencet tombol tambah di sini, kemudian dia akan langsung masuk ke dalam tab review. Dan ini merupakan salah satu cara terbaik juga untuk belajar, di mana ini menginkorporasikan space repetition, di mana secara berkala kita dapat melatih ingatan kita dengan mengujinya melalui flashcards atau sistem yang serupa. Misalnya di sini, So, you've probably heard native English speakers on TV. Kemudian dilihat di belakangnya, Oh, ini artinya. Terus misalnya di sini, katanya, Saya sangat senang. I'm quite happy. Terus kita pencet, Eh, rupanya I'm quite delighted. Dari sini kita sadar bahwa untuk mengekspresikan Saya sangat senang ada berbagai macam cara, termasuk I'm quite delighted. Di sini banyak fitur yang belum aku cover, tapi teman-teman bisa mengeksplorinya sendiri dengan mengunduh aplikasi Cake English yang bakal ada di deskripsi. Cake English ini juga sudah didownload lebih dari 10 juta kali. Semoga dengan ini teman-teman lebih yakin bahwa ini bukan iklan sekadar iklan, tapi ini bener-bener aplikasi yang bisa bermanfaat untuk mengakselerasi proses belajar bahasa Inggris teman-teman. Terima kasih teman-teman. Teman-teman bisa menceritakan pengalaman teman-teman belajar bahasa Inggris di kolom komentar. Sampai jumpa. Terima kasih. Annyeonghi. Keseo. Sampai jumpa. selamat menikmati